nah, ini kita mau cah cilik model macak pocong kita mulai rondo pisah kita mulai rondo, orisinil moro-moro mati kita mulai cah cilik-cilik enak, pokoknya orang 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 orang, garangan enak, Islam KTP ya oke nah, terus saat ini apa? wulan maulid ngeteniki pun pak, wulan maulid ngeteniki wulan ingkang saya damel nantur, rosomahabah, 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 rosomahabah di kanjeng nabi, sejak lintu nih, akeh-akeh mocosolawat yang paling saya ngeteniki, itba usunah derek tindak lampai kanjeng nabi lagus, tindak lampai kanjeng nabi, no mawan kata salah satu tindak lampai kanjeng nabi, akhlak kanjeng nabi, sifat kanjeng nabi yang istimewa yakni adalah sifat al-ifah apa itu sifat al-ifah? memelihara diri dari keharaman memelihara diri dari sifat yang buruk sifat al-ifah adalah sifat menjaga dari perkara yang haram dan sahwat yang hina artinya apa? ini memang cacili yang masa depannya orang ternudai yang orang ngerti masa depannya ini jenengan pengen selamat, jenengan ku dinduwe sifat yang jenengan ifah ini ku sifatnya kanjeng nabi jenengan ngelakoni insya Allah selamat jenengan ngelakoni kerona ku sifatnya kanjeng nabi jenengan ya itu ganjaran sun-sunnah enak sing koyok rondo, ditinggal bujuni, ditinggal ninggal ditinggal rabi mana ditinggal piye ini jenengan isonjogo buai ifah ini ku wake ini jenengan isonjogo dari sifat sing haram sahwat sing hina semisal mumet nyambut gaini rodok rugi tapi yora melayu mendem tapi yora melayu medok dilalah usahane wangel yora melayu ning dukun sing malah ngedohni ning gusti Allah yora melayu ninggal ning ibadah ning gusti Allah jadi malah semakin mendekatkan diri kepada Allah ini termasuk sifat ifah tapi ini uang ran duwi sifat ifah mumet didik mendem wangetah kok duwi duwi didik di uji gusti Allah ngolor kabel lagu ini mangkuk ular wangetah kok nah biyen rongkuat tukwedak malah sederhana barang duwi teakeh skin care rongkental diblek ni raih raih sampai konyor konyor koyok mejo karambol wangetah kok biyen rong duwi duwi klambini malasupan barang wis duwi duwi ngenggi klambini anaknya walute telulas mecotot kabeh kimplah kimplah iyo bisa apemi mecotot rosi rosi pikiran podar lurah ini jenan podong ngereseh belah iyo bakul asongan rosi gilo coba apemi mecotot barang ya Allah bucah ya iyo kutek kutek apemi ngunuhi loh akik koe coro wedus kurang sitok jadi ngunuhi nah sifat ifah ini ku noponek uang wimang iso njogo hawa nafsu njogo sahwat singhino ni wau dia akan memperoleh beberapa cabang-cabang yang sangat banyak dari barokahnya sifat ifah ini tadi wa'aleiha yata farra'u kathirun minal fadda'il ada beberapa fadilah yang luar biasa ya ini kita dirungo nge kabeh yang pertama adalah kasobri ne uang kok iso ngempet duwe sifati kanjing nabi sing jenengi ifah ku imang akhirnya akan muncul sifat yang luar biasa yakni adalah so sobar uang wi mawane ku warang ngamuan bareng kok de iso ngempet sabar contohnya uang sewu uang dilalah kene uji wang wedo mamane arbu june api gati dilalah diuji wang wedo enek orang ketiga teko morong morong konek rakuat ngempet hawa nafsune sing hino wikar bojune sing asli leh malek kau warang morong morong gieta'i ngamuk manuk kesinggol didik wuhh nooo asudi si kurasa wangnya teko uis kene an kabeh wangnya anjol ujih lah malek reng bien mamane sabar wis duwite akeh sabar bareng rapatek duwe duwe tapi kok gak kuat di uji gusti Allah ngonokui gak duwe sifat ifah akhirnya menghalalkan segala cara ngeslot di jajal pinjol di jajal akhirnya lecet di jajal sembarang di jajal akhirnya menghalalkan segala cara onggonin duwe gas gasnya dikutil butuh sandangan ngutil sandangan wis akhirnya gak duwe sifat sah sabar sabar tapi nek uang duwe sifat ifah akan muncul sifat yang namanya sabar dia dihina dia dicaci sabar sabar panjen ngakuis nginiki jatahku nginiki tenang nek uang duwe sifat ifah male cabang-cabangnya ifah apa kona ah orang itu akan menerima dengan apa adanya dengan lapang dada panjen niki aku jik teko tahapan koyok ngini aku kutu sabar sifat wes benih aku dilarani serah masalah gusti Allah yang bales aku sifat ini wes benih aku ikhlas kona ah tapi nek uang memang nuruti sahwati wah kona ngelerani kwee dilek-elek lo kwee kwee ditinggal kwee dilek-elek kwee dilek-elek ratrimo bales akhirnya menghalalkan segala cara kona ngelek-elek di tangga nih jendengan gulik tonggoneh ngelek-ngelek wuh kona baru ngelek-ngelek 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 wongi wes akhirnya saling mengelek-ngelek kan lah biya cara nih woy wong nih wes ngelek sifat ifah nih akan muncul sifat apa sako wongi malih loman wongi malih gampang riman dangan wal musalamati terus wongi memang malih rukun karena wong liyo ini hawane adem ora gampang ngobong-ngobongi ora jadi kompor ora jadi provokator wal warohi terus wongi memang malih wirai wongi sako awa e sako sifat sing elek wal wakori lanjat miko orang itu akan terlihat lebih gagah lebih wibawa lebih pantas wal roh mati terus akan muncul sifat wongi malih gampang mesak nih wong liyo malih gemati wal hayai lan izin wong wimang malih muncul sifat-sifat i izin ini kini wong wimang isonjogo sako sifat sing hi hina sahwat sing hi nah apa jenengi wong sing isonjogo sahwat hina jogo dari perkara yang haram ini tadi sifat if ifah mulakno ayo Aide KB kutu berjuang duwe sifat ni kuwau gen munggah grit kemanusiaane Aide gen munggah grit ketakwaane Aide yo gen munggah lani Aide we isong ngurib ngurib sunai kanjeng nabi dawe pun rasulun apa man ahya sunnati pakot ahabbani waman ahabbani kana ma'ifil janah sapa wong ising ngurib ngurib sunai kanjeng nabi berarti wong vitris no karaku dawe kanjeng nabi sapa wong ising tris no karaku berarti bakali awar ah aku ning surga negusti Allah milah munggi-munggi kita sudah ya sakliani seneng sulawatan sakliani seneng ngaji munggah-munggah ya isong lakani akhlaki rasulullah sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli alam Muhammad